Siki dana di BPJSK, tenaga kerjaan harus menunggu waktu lebih lama untuk bisa mencairkan dana jaminan hari tua. Harus menunggu 10 tahun untuk bisa mencairkan 10%, kemudian 30% untuk membantu biaya perumahan. Peserta harus memilih salah satunya, itu dari aturan yang kami dapatkan, yang ada dan sudah tersebar di mana-mana. Dan peserta juga harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk bisa mencairkan seluruh dana yang Anda miliki. Keputusan ini berlaku mulai 1 Juli, ini membuat terkejut sebagian besar peserta BPJSK, tenaga kerjaan. Apa sebenarnya alasan dikeluarkannya aturan ini? Ini adalah dana yang dikumpulkan oleh anggota para pekerja dari penghasilan mereka sendiri. Kita akan mengupasnya. Sudah hadir di studio Direktur Utama BPJSK, tenaga kerjaan, Pak Elvin Gemasasya. Pak Elvin, terima kasih. Sudah bisa hadir di sini, kemudian di sebelah kanan saya ada pengamat kebijakan publik Rian Nugroho. Mas Rian, terima kasih. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Rike Diah Pitaloka dari anggota DPR Komisi. Sembilan Mbak Rike, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Elvin dulu. Pak Elvin, apa alasannya kemudian kebijakan ini? Kebijakan ini memang ada PP-nya, PP 46 tahun 2015. Tapi PP itu tadi kita sempat bicara, masih belum bisa diunduh, masih belum bisa dibaca secara jelas. Jadi bagaimana sebenarnya ini, Pak Elvin? Ya, mungkin harus dilihat dulu dari Palsapah. Bahwa jaminan hari tua itu namanya saja jaminan hari tua. Artinya peruntukannya ini adalah agar ketika seorang pekerja sudah memasuki usia tidak produktif setelah pensiun, dia bisa mendapatkan dana yang cukup untuk membiayai hidupnya di masa tua. Nah ini Palsapahnya. Lalu secara regulasi, sebenarnya ketentuan mengenai 10 tahun baru bisa dinikmati sebahagian dari JAT itu, sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Di dalam Undang-Undang tersebut, di Pasal 37 ayat 3, itu disebutkan bahwa manfaat jaminan hari tua bisa dicairkan sebahagian sepanjang usia kepesertaan sudah di atas 10 tahun. Dan ini kemudian diikuti oleh peraturan pemerintah tentang program JAT. Nah di program JAT itu disebutkan kriteria-kriteria untuk bisa dicairkan. Ada beberapa kriteria. Pertama, berusia 56 tahun atau memasuki usia pensiun. Kedua, meninggal dunia. Ketiga, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dan kemudian mengalami cacat total. Cacat total tetap ya? Nah ini kenapa demikian? Karena Palsapahnya memang untuk hari tua. Tapi memang apakah sudah ada survei mungkin kepada mereka yang selama ini sudah mengambil, langsung misalnya setelah berhenti bekerja, langsung diambil, lalu di masatuannya mereka sengsara, seberapa besar persentasenya yang seperti itu? Sehingga akhirnya kebijakan ini diambil. Mungkin kita harus jelaskan begini, ketentuan 5 tahun 1 bulan itu dikeluarkan oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sementara undang-undang sebelum ada undang-undang 40, sebelum ada undang-undang 24 tentang BPJS, itu mengacu pada undang-undang nomor 3. Oke. Undang-undang nomor 3 tahun 1992. Di situ tidak diatur tentang berapa tahun menjadi kepesertaan bisa dicairkan JHT-nya. Namun ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, beberapa dasar warsa yang lalu, pemerintah saat itu membuat kebijakan agar jaman hari tua ini bisa semacam safety net. Maka dibuatlah kebijakan oleh pemenaker, peraturan Menteri Tenaga Kerja, 5 tahun 1 bulan. Nah ketika kondisi ekonomi sudah membaik, tentu dikembalikan kepada palsapah dari jaman hari tua, kalau dia untuk jaman hari tua. Nah persoalannya memang adalah, peraturan pemerintah ini munculnya agak berdekatan, dengan ketika masa implementasinya 1 Juli. Iya, jadi persisnya kapan? Tanggal 29 Juni. 29 Juni, diterapkan 1 Juli. Ini semuanya ketawa di sini. Tapi Mbak Rika kalau tahu soal ini, kapan sih persisnya? Perintah setelah di media dan ada suara-suara? Undang BPJS itu jelas bahwa aturan turunan dari BPJS Kesehatan 1 tahun setelah diundangkan. Itu pun terlambat ya. Dan karena tidak ingin mengulang keterlambatan aturan turunan di BPJS Kesehatan yang kira-kira hanya 2 minggu sebelum implementasi, maka jauh-jauh hari kami sudah berteriak. Perintah Undang-Undang, 3 aturan turunan yaitu PP jaminan pensiun, PP jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan PP jaminan hari tua yang terakhir harus keluar 2 tahun setelah diundangkan. Kira-kira 25 November 2013. Tapi ini pergantian pemerintah. Kami dari PDI Perjuangan berharap bahwa ini menjadi salah satu prioritas dari pemerintah tentu saja untuk mengeluarkan peraturan turunan. Karena ini adalah sebuah langkah bersejarah. Di negara manapun, peletakan atau dimulainya sebuah program yang bernama jaminan sosial, social security system, itu selalu menjadi momen sejarah. Dan ini untuk pertama kalinya di Republik Indonesia, jaminan pensiun dijalankan tidak lagi hanya untuk PNS, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sebuah perubahan sistem yang besar, yang seharusnya ini menjadi kesepakatan bersama, terutama mereka-mereka yang menjadi penentu kebijakan. Dan ini pun sudah kami sampaikan, atau saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, dulu belum jadi Presiden, bahwa ini harus menjadi salah satu program yang diutamakan. Karena itu masuk dalam semacam janji politik yang disebut kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Soal jaminan sosial ini. Lalu kemudian, ternyata ketika harus jalan 1 Juli 2015, kalau tidak jalan berarti terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Tetapi pelanggaran pertama adalah tidak keluarnya aturan ini. Keluar ditandatangani oleh Presiden baru 29 Juni. Harus jalan 1 Juli. Peraturan turunan bukan hanya buruh yang tidak punya. DPR pun, Komisi 9, itu sampai sekarang belum punya. Dan saya ingin bertanya, jangan-jangan BPJS Ketenagakerjaannya saja belum dapat peraturan turunannya. Sudah-sudah. Baru draft-nya saja. Sudah-sudah. Barangkali ya. Kalau begitu nanti pulang saya minta. Oke, kita sekarang jeda dulu. Jadi sebenarnya ini apakah kebijakannya tepat, waktunya tidak tepat, alias terburu-buru, atau bagaimana? Tetap bersama kami, saya nanti konfirmasi kepada pengamat kebijakan publik. Tetap bersama kami di Perantai News. Setelah berusia 56 tahun. Setelah berusia 56 tahun. Atau, maaf, meninggal dunia. Atau, maaf juga, cacat total. Ya. Atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, itu bisa dicairkan full. Tapi kalau misalnya mau mengambil yang 30% dan 10%? Masa kepesertanya harus 10 tahun. Harus 10 tahun dulu. Itu yang pertama. Itu jika resign ya, mengundurkan diri. Tapi kalau di PHK, sama juga begitu? Ya, yang seperti tadi. PHK itu kan dapat pesangon. Nah, konsep Yamin Haritua ini bukan berarti ikut one time. Ya. Dia kemudian selesai. Kalau dia bekerja lagi, dia bisa ikut serta lagi dalam program tersebut. Oke, oke. Oke, mas Rian, kalau misalnya sekarang ini kebijakannya bagaimanapun sudah-sudah jalan. Ya. Ada saran untuk membuat peraturan turunan. Selain itu apa? Transisi. Satu, Presiden harus menerapkan bahwa kebijakan sosial security menjadi kebijakan penting untuk menampatkan ekonomi kita. Ingat, ada lima pilar ekonomi dipakai oleh negara maju. Satu adalah pajak, kedua adalah hutang, ketiga dividen, ketiga adalah ketiga dividen, keempat perbankan, lima sosial security. Malaysia, Singapura, Jepang, China, itu kalau investasi pakai sosial security. Malaysia pada waktu krisis, mereka nggak ngemis pada IMF. Tapi mereka pinjam yang nama sosial security-nya. Dengan demikian, uangnya memang dipejamkan, tapi bayar-bayar pada masa ke sini. Tapi yurannya beda juga, yurannya berapa persen kalau misalnya Malaysia? Malaysia itu dulu pertama kali 10 persen, sekarang 20, sekian belah 6 persen. Indonesia itu wajarnya kira-kira 12 persen. Nah, masalah kan gini, untuk seperti itu harus terkonsolidasi. Nggak bisa banyak yang namanya itu perusahaan sosial security, banyak, harus satu, pemerintah. Sehingga sejak awal saya katakan harus monopoli. Ingat, monopoli itu nggak salah. Tuhan monopoli loh, tapi baik. Kita sudah menunjukkan, nanti monopoli juga semua monopoli jelek. Kalau nggak dimonopoli, nggak ada sains ekonomiknya. Kalau nggak ada sains ekonomiknya, nggak bisa bergerak nanti. Tidak bisa dihitung persis nilainya sebesar apa ya. Ya, dan menyambung apa yang disampaikan, saya mengingatkan, bulan Desember ini kita masuk pada masyarakat ekonomi ASEAN. Negara ASEAN plus 6 negara. India, Cina, Australia, Selandia Baru, Jepang, masuk juga. Dan negara-negara itu sudah memproteksi rakyatnya. Jadi ini pasar bebas, tetapi bukan bebas sebebas-bebasnya, setiap negara harus dan wajib mempunyai skema memproteksi rakyatnya. Salah satunya adalah lewat jaminan sosial. Jaminan pensiun itu juga sudah ada di undang-undangnya. Mengatakan bahwa ini adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan memasuki usia pensiun dan mengalami cacat total. Nah, kalau 3%, apa kehidupan layak yang akan Anda semua? Ini bukan hanya untuk guru pabrik. Untuk seluruh rakyat Indonesia, 5 jaminan ini, jaminan kesehat, kesehatan kerja, pensiun, dan hari tua, dan kematian ini untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk untuk pekerja media. Jadi ini harus diperjuangkan sama-sama. Kita mendorong tetap 15%, atau katakanlah 12%. Tetapi kalau dikatakan, kondisi industri sekarang sedang terpuruk. Oleh karena itu, bukan berarti polisi untuk industri lalu dibenturkan selalu dengan hak-hak para pekerja. Tidak bisa. Proteksi ini harus tetap ada. Apa yang harus dilakukan? Perkuat industri nasional. Sistem pajak diperbaiki. Jangan ekonomi lagi gini, lalu orang suruh bayar pajak tinggi. Kebijakan energi yang pro terhadap industri nasional. Suku bunga bank yang pro terhadap industri nasional. Jadi adil semuanya. Jangan, mungkin juga ada Pak Sofian Wanandi sekarang yang ada di dekat dengan pemerintahan bahwa persoalan ini bukan sekedar untung rugi satu-dua orang atau satu-dua kelompok. Jaminan sosial adalah amanat konstitusi dan bagi kami PDI Perjuangan, ini juga amanat dari Bung Karno yang secara terus terang dikatakan tahun 1954 harus dijalankan. Karena ini adalah perlindungan dari lahir sampai lahat bagi seluruh rakyat. Pak Elvin, saya konfirmasi lagi soal ini. Sekarang ada informasi bahwa ada masa transisi. Jadi untuk mereka yang masih bisa mencairkan JHT-nya dengan aturan yang lama. Benar begitu? Saya sedang membicarakan ini dengan regulator, khususnya Menteri Ternyata Kerja.